Sebuah video yang menampilkan seorang pria difabel disiksa oleh dua orang berseragam aparat di Merauke, Papua menjadi viral di media sosial. Video berdurasi 1 menit 21 detik tersebut diunggah oleh seorang jurnalis asal Papua bernama Victor Mambor. Dalam video yang diunggah oleh akun Twitter at Victor Semambor tersebut, mulanya tampak terjadi adu mulut antara pria difabel itu dengan orang lainnya di dalam sebuah warung kecil. Beberapa saat kemudian, pria difabel itu kemudian melepas bajunya sambil menunjukkan ekspresi marah dengan bahasa isyaratnya. Lalu datanglah dua orang berseragam aparat yang mendatangi warung tersebut dan berupaya mengamankan pria difabel itu. Saat hendak diamankan, dua berseragam aparat yang bertugas kemudian menyiksa pria difabel itu dengan sangat keji di sebuah trotoar depan warung dalam video tersebut. Aksi tersebut menuai perhatian dari jurnalis asal Papua bernama Victor Mambor yang mengunggah video itu. Hingga artikel ini diterbitkan, belum diketahui kronologi di balik kejadian dalam video yang telah menjadi viral tersebut. Terima kasih telah menonton!